Halo brother-brother fighter, jumpa lagi di video ini kita akan membahas tentang OnePride MMA dan juga para fighter tentunya kita akan mengulas pertandingan hasil dari pertandingan Fightline 44 yaitu yang berlangsung hari Sabtu 3 April 2021 antara Parlitunina melawan Jajak Soekarjang. Ini pertandingan seru nih, kedua-duanya memiliki kemampuan striking, pukulan dan tenangan yang luar biasa. Nah kita ulas di video ini dan bagi kalian belum like, like dulu video ini, bagi kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan klik tombol lonceng yang berwarna hitam. Let's go fighter! Oke brother-brother fighter, kita melihat di awal pertandingan di sudut biru ada Jajak Soekarjang yang berada di ranking 19. Terlihat bersiap dan sangat calm di pertandingan kali ini, sangat tenang untuk menghadapi pertandingan melawan Parlitunina. Dan di sudut merah ada Parlitunina yang terlihat sangat siap untuk menghadapi dan mengalahkan Jajak Soekarjang. Nah Parlitunina berada di posisi 10, ini merupakan jarak ranking yang sangat jauh antara 19 dan 10. Tapi tentunya tidak bisa diremehkan antara ranking-ranking di bawah ranking 15, memiliki kemampuan dan kapasitas dapat bertarung melawan 10 besar dari ranking di kelas ini. Wasit di sini ada Junaidi Simbolon yang memimpin pertandingan ini dan tentunya saja mereka sudah bersiap di ronde pertama, kedua-duanya langsung merangsep menyiapkan kuda-kuda untuk menyerang. Nah di pertandingan kali ini mereka masih menjajal siapa dulu akan menyerang. Dan akhirnya diserang oleh Parlitunina dengan spinning kick-nya dan dapat ditahan tentunya oleh Jajak Soekarjang. Kali ini tendangan diberikan kembali dan dapat ditahan oleh Jajak Soekarjang dan membuat Parlitunina mundur ke belakang dan dapat ditangkap. Akhirnya mendapatkan posisi kuncian leher oleh Jajak Soekarjang kepada Parlitunina. Nah kali ini hampir sekali dibanting oleh Parlitunina karena memang khas kemampuan khasnya dari Parlitunina yaitu bodi slam dan juga bantingan. Karena dia dapat mengangkat beban yang sangat berat. Lawan-lawannya bisa dibodislam dan bahkan pernah mengalahkan lawannya dengan sekali bodislam. Nah Jajak Soekarjang tidak menyerah di pertandingan kali ini. Tetap mengunci leher dengan kuncian-kuncian lehernya untuk mengunci gerakan-gerakan Parlitunina. Nah inilah yang dimanfaatkan dan dengan kekuatan penuh berusaha untuk mendapatkan kuncian dan akan memenangkan pertandingan ini. Tetapi Parlitunina masih mengetahui cara untuk escape dan melepaskan dari kuncian leher tersebut. Dan masih bertahan walaupun Jajak Soekarjang mengeluarkan kekuatan penuh untuk menguncinya. Skill yang dikeluarkan kali ini yaitu bodislam yang terkenal oleh Parlitunina. Kali ini bodislam ini dibanting lagi lawannya Jajak Soekarjang oleh Parlitunina. Tapi tidak membuahkan hasil tetap kuncian itu melekat di leher Parlitunina. Jajak Soekarjang merupakan pertarung yang sangat optimis dan sangat kuat untuk bertahan mendapatkan kuncian leher tersebut. Tetapi terlihat kesulitan Parlitunina tapi dapat bertahan. Ini kuncian ini berlangsung hampir berlangsung beberapa menit nih. Karena memang kuncian lama ini tetapi Parlitunina masih bertahan dan sangat kuat. Untuk mencari celah bagaimana dapat lepas dari kuncian leher dari Jajak Soekarjang. Ini luar biasa ini Parlitunina. Kemudian dibanting lagi keluarkan bodislam lagi. Tetapi tidak jadi karena Jajak Soekarjang mengetahui dia akan dibodislam. Tapi kakinya menapak kemudian berhasil membawa Jajak Soekarjang berdiri. Agar bertarung secara stand up. Agar dapat terlepas dari kuncian tersebut. Dan kemudian kuncian dapat dibalikan. Dan kuncian dapat dibalikan. Kemudian posisi Jajak Soekarjang terjepit. Di mana kuncian leher didapatkan oleh Parlitunina. Di sini. Dan inilah yang mempengaruhi kemenangan Parlitunina di peranian kali ini. Yaitu knee-nya ke arah perut. Nah knee yang keras ke arah perut ini membuat Jajak Soekarjang tersungkur. Terjatuh kesakitan dan akhirnya dapat dimenangkan pertandingan ini oleh Parlitunina. Ini luar biasa ini. Pertandingan 3 menit sebelum habis di ronde-ronde pertama. Ini merupakan pertandingan yang lumayan singkat. Dan memang Parlitunina juga pernah memenangkan pertandingan secara cepat. Apalagi dengan menggunakan bodislam. Nah inilah yang terkenal dari Parlitunina. Ini luar biasa striking, tendangan, kuncian, maupun bodislam-nya. Ini yang mudah dapat dimenangkan oleh Parlitunina di peranian kali ini. Oke. Ini pertandingan yang luar biasa cukup singkat juga. Tapi memang kedua-duanya memiliki kapasitas bertarung yang seimbang. Tapi karena memang strategi bertarung yang dikeluarkan oleh atau game plan yang dimainkan oleh Jajak Soekarjang. Tidak bisa mematahkan serangan-serangan dari Parlitunina. Oke. Segitu aja ulasan dari Fight Night 44 antara Parlitunina melawan Jajak Soekarjang. Dan akhirnya Parlitunina dapat naik ranking. Supaya dia dapat menuju melawan ranking-ranking 5 besar nantinya. Mudah-mudahan dia akan menantang champion nanti. Nah, seperti apa? Oke. Tulis di komen ya. Teman-teman, sekian ulasan dari saya tentang Fight Night 44. Tetap sehat, tetap semangat. Dukung terus petarung-petarung Indonesia yang ada di nasional maupun di kancah internasional. Oke. Stay healthy and positive. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.